Intro Wey bersama kami lagi di Palem-Palem Selamat menikmati Kita hari ini seperti biasa ngajak kamu semua buat berinteraksi seperti biasa di 05152 333 atau malam underscore malam network Tema kita hari ini adalah mengenai bahasa basi Eh jangan lupa juga Ada sembulan band Saya cuma mulai jenuh ya Iya betul Gak mungkin diganti besok pake wow 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 Jangan ye ye tapi wow wow Ya kayaknya kayak Tarzan kak Ganti ganti coba sembulan band Selamat menikmati Selamat menikmati Buat Sohib Malam jangan lupa kita bakal absen Sohib Malam daerah Tawang Mangu Tawang Mangu Tawang Mangu Tawang Mangu yang mau kasih rekomendasi tempat keren atau kuliner yang enak disana apapun Pokoknya silahkan aja langsung kirim ke kita ya Barangkali nanti kalo kita itu kita bisa berlibur kesana Tawang Mangu Tawang Mangu itu daerah mana ya Jawa Tengah ya Di Kang Anyar Jogja Iya Tadi pas beribing lu udah dikasih tau Di Jogja Oh Jatim Dekat Jogja Iya deket Jogja Jatim Jakarta Timur ya Jawa Timur Jatim Kok jadi Jateng sih Jatim siapa yang bilang Jateng Ya udah deh Ngomongin masalah bahasa basi guys Menurut lu bahasa basi itu perlu gak sih Gak bisa bahasa basi kan Untuk beberapa tempat perlu Tapi lu harus tau juga bahasa basinya itu harus bagaimana Contohnya Jangan sampe bahasa basi yang membuat Basi Lawan bahasa basi lu menangis Kenapa Contohnya Waktu gua ngelamar Mike Iya Kan Pake awalnya kan kita perlu bahasa basi dulu kan Iya 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 Kan tuh Saya udah lama kenal Mike Iya 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 Saya sayang banget sama Mike Iya 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 Dan Saya tau saya dapet Mike Tapi saya tetep cinta Kok ngomongnya gitu Gak ngomongnya Gak ngomongnya Gak ngomongnya gitu Kan keenakan ngomong Lu pikir lu brand new Lu pun Keenakan Abis itu Mertua gua nangis Gua merasa Gua merasa tidak enak Gua merasa tidak enak Gua merasa basi Kayak terlalu Parah Iyi Jadi hidupan nyata pun dark comedy bos Betul Bahasa basi itu perlu Iya Untuk apa? Untuk karir Oh Yeah iya 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 Seperti gak klien-klien Iya 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 Betul Makanya karir saya mandek Tak bisa bahasa basi Iya Dita gimana pernah bahasa basi gak? Aku Aku dulu itu bisa banget Kak Bahasa basi Jaman aku kerja di Pramugari itu kan everything tiap hari basa-basi. Temu senior basa-basi? Iya, senior basa-basi, penumpang basa-basi, semuanya basa-basi. Jadi bisi basi deh. Bisi basi mau pemainan game. Iya, Kak. Tapi kalau sekarang kayaknya aku lupa basa-basi itu gimana ya? Biasa itu penting. Iya, penting banget. Biar off-air lancar, biar endorse-an lancar. Iya. Jadi gimana caranya? Seperti gue berbasa-basi di postingan Tora. Wow, bagus sekali ya. Waduh, akhirnya dapat sepeda. Oh, kayaknya kok harus kayak gitu ya? Dipostingin Tora dulu ya? Oke deh, abis ini aku begitu. Minta Pak Setiawan, minta sepeda. Pak Setiawan kok minta sepeda? Waktu itu gue pernah juga basa-basi sama salah satu artis ibu kota. Dia lagi posting produk gitu. Terus gue bawa sama-sama, gue pake itu dari kecil loh. Gue seneng banget nih. Eh, berharap di-endorse dong. Ternyata tidak di-endorse tapi dikirimin bareng aja. Oh, udah capek-capek. Kita ganti di video basa-basi saat nawarin makan. Bro, lama banget sih bro. Iya, macet bro, macet. Bro, gue makan dulu ya. Lo gak besen bro. Mau gak bro? Oh, boleh. Salah. Salah dia. Diterima basa-basi nya. Tapi memang itu kebiasaan baik orang Indonesia. Selalu, mau basa-basi itu kebiasaan baik orang Indonesia. Kalau kita lagi makan ada yang lewat kita akan, ya makan. Padahal itu semuanya basa-basi. Iya, betul. Halo pak, gitu. Apa? Gitu merah juga gue. Maksudnya di jalanan mana gitu, jalanan. Emang daerahnya emang daerah burung sekali ya. Begitu jalan naik motor gitu. Diliatin gak dari jauh gue gini. Pak, apa? Gitu. Gak lakukan dia. Mungkin keselamatan lu dari lama kali. Iya. Gak lama keselamatan. Iya, jangan-jangan ya. Bahasa-bahasa itu emang diperlukan. Iya. Untuk kesannya menghormati orang lain. Iya, betul. Apalagi sama tetangga. Kenapa? Kadang-kadang suka padang gak jelas. Kenapa? Mana nih pak? Biasa ke depan. Lah ke depan ya iyo, lu jalan maju. Pasti ke depan. Kedepannya mana? Pak, mau wane sih? Biasa nyari angin. Lah emang ilmu malu gak? Ngete pak gitu ya. Sudah tau lagi mau berangkat ngete pak gitu. Apa gua tau ini dari Gopar. Lalu kita pas bulan puasa udah deket-deket lebaran pulang belanja. Ditanyain sama tetangga kita. Jadi ini lebaran. Lah emang jadi. Lah emang jadi. Belanja, belanja. Pasti. Lah emang barang bisa gak jadi. Lah ya makan. Lah ya makan. Lah ya makan. Ini masih bertemu tetangga. Iya pak. Dia sih gak tau je ini. Orang bahasa bahasa je. Orang bahasa bahasa je. Iya. Iya. Pak Abo. Masih tangga pak. Iya. Iya pak. Pak Abo. Iya. Pak Abo. Iya. Malam pak. Iya. Dajuk bilang siang ini pak. Pak. Aduh pak. Bagaimana kabar pak. Iya. Alhamdulillah baik ini pak. Cuman ini keuangan lagi susah pak. Iya. Sekarang nih pak. Iya. Ini menitari kesini ya. Sehingga mempinjam uang pak. Tak apa ini. Ngelihat yang ini. Kayaknya kita harus kurangin lah bahasa bahasi ya. Iya. 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 Makan nih. Enggak lagi macol. Iya lagi makan. Iya lagi makan. Bahasa bahasi itu kadang-kadang suka kelewatan. Apa kabar pak. Baik ya. Iya baik. Seperti yang kelihatan aja. Iya emang saya kenapa. Saya kan enggak lagi pake impus. Berarti saya baik-baik saja kan. Apakah bahasa bahasi itu cuma ada di negara kita aja. Iya. Emang boleh-boleh gitu. Itu bukan ada di negara seberang juga. Nah. Kita akan tanya. Kita akan menghubungi seorang bule. Yaitu. Sacha Stevenson. Yang Andu juga pasti sering lihat videonya. Iya. Kalau di luar negeri sana. Hidup bertetangga bahasa bahasi atau enggak. Sacha. Hai. Hai. Sacha. Kita mau nanya dong. Kalau di luar negeri itu. Hidup bertetangga nih. Sebelah-sebelahan. Terus. Lewat nih tetangganya. Ada bahasa bahasi enggak sih. Kalau di kita kan. Mau kemana nih pak. Sore-sore gitu. Kalau di sana ada enggak sih. Ehm. Iya. Karena enggak. Sama aja gitu. Kita berusia. Ada yang sangat suka sebasi. Hehehe. Jadi ada. Dan malah lebih parah di sana. Terkir. Lebih parah. Lebih parah. Wah karena. Kita. Kita itu. Terobsesi dengan cuaca. Terobsesi dengan cuaca. Suara. Jadi. Jadi. Kita enggak kenal pun gitu. Mungkin tumpu orang teman toko. Orang lewat. Tidak kenal sama hari. Itu. Diajak ngobrol tentang cuaca. Oh. 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 Itu jadi. Bahasa. Oke. Bahasa basi. Berarti cuaca juga bisa jadi pick up line. Kalau mau deketin. Bahasa basi. Iya. Itu jalan masuk. Dan gak usah minta korek dulu. Itu openingnya. Hahaha. Enggak usah minta korek. Enggak usah minta korek. Enggak usah minta korek. Enggak usah minta korek. Enggak usah pake korek. Ah. Oke. Contohnya kayak. So cold today right gitu. Gitu-gitu segala macam gitu. Hot weather today. So cold today but. Cold enough for ya. Cold enough for ya. Cold enough for ya. Cold enough for ya. Oke. Oke. Itu bisa jadi langsung jadi ngobrol. Iya, iya, kalau memang sedang gitu, cuacanya, kamu bisa bicara tentang cuaca tadi pagi, gitu. Pagi dingin banget, oh, this morning it was so cold, dan angkanya dihapal, karena dipakai terus. Oh, jangan sampai di awal. 5, 6, please. I checked. 5, 3. Iya, iya, benar. Berarti orang-orang bule ini sangat memperhatikan cuaca, gitu ya. Iya. Pada hal disini kan, ada banyak gempa, dan nggak jadi bahan, ya. Kali nge-tweet sekali, oh, ada yang ngerasa yang gempa, nggak, terus selesai, nggak dibahas lagi. Iya, iya. Karena berubah 5 derajat, ini bisa dibahasan teruk, ya, itu bisa dibahasan lagi kita bahas. Cuma berubah 5 derajat, bisa berapa kali dibahas, ya? Iya, iya, iya. Tapi serai cuaca, ada lagi nggak yang bisa digunain sebagai sarana bahasa pasti? Um, you know, mungkin, mungkin rumah-rumah di sekitar, gitu, like, oh, look at his flowers. Oh, look at how the clothes are in his garden. He's very good with his garden. Apa, 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 ya, atau ada rumah dijual, oh, i'm, why they're selling the house, you know, ya, seperti itu. Apa pun yang dilihat, bisa dibahas. Oke, oke, kalau di sini kan bertetangga suka kirim-kiriman makanan ke tetangga, ke tetangga sebelah, gitu, bawa rantang yang pulangnya dibawain lagi, diganti, dan dalemnya apa. Kalau di sana, kayak gitu juga. Gitu juga. Ya, untuk itu, man, ga sih, ya, kita agak belit kalau soal gitu. Agak belit. Tapi, ada party. Mungkin diundang ke party. Mungkin diundang ke party, ya. Ya, tapi suruh bawa makanan sendiri. Oh, iya, benar. Suruh bawa makanan sendiri. At least bawa simpein lah, atau apa. Ke party, tapi bawa makanan sendiri. Pot lah, ya. Oh, iya, pot lah. Oke, Saca, kalau kayak ketemu tetangga yang kalau lagi walk your dog, gitu, kayak jalan, atau lagi lari, olahraga, gitu. Ketetangga yang ada di rumahnya, yang lagi duduk-duduk di teras, itu nyapa juga, saying hi, or... Hei, hei, udah gitu, enggak harus, jadi enggak aneh kalau kita tuekin sedikit. Nganawarin minum teh apa gimana? Apa? Ada enggak bahasa inggrisnya lagi tetangga lewat? Hei, mampir! Iya. Kalau dia, ada, kalau kita ada kopi atau teh, ditawarin kalau mau, dan kalau enggak, enggak apa-apa, gitu. Oh, berarti sama aja, ya? Ya, tapi ini, kayaknya di kota enggak. Di kota enggak? Di kota enggak. Kayaknya enggak, iya, iya. Oke, Saca, terima kasih banyak. Saca, terima kasih. Saca, terima kasih. Saca, terima kasih. Saca, kapan-kapan main ke sini, ya. Baik, sapan, bye. 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 Wow, ternyata di luar negeri kayak gini. Iya, benar. Enggak ada. Mampir, boh. Enggak ada. Seluruhnya ngomongin tentang cuaca. Itu enggak ada. Mampir apa ya, Mas Inggris? Mampir, step by. Mampir. Step by Mrs., step by Mr. Iya. Looking for the wing, nih. Jari Api, nih. Looking for the wing. Looking for the wing, ya. Where are you going? Biasa forward-forward ke depan-depan. Ke depan-depan. Oh, bukan. Abuti, nih. Boleh itu gitu, bojok. Oh, iya benar. Enggak boleh trespassing. Iya, iya. Kalau property kita, ya property kita. Benar-benar. Iya, betul. Ini mah, jangan kan tetangga main-main ke rumah kita. Tanah kita aja bisa geser di sini. Waduh. Patokan tanah bisa digeser. Sur, sur, sur. Permisi. Ya, silakan. Silakan. Saya tetangga sebelah. Oh, tetangga sebelah. Iya, dari sebelah tadi denger saya suara basa-basi apa gitu. Oh, iya. Ini buat anak semuanya. Oh, iya. Ini tapi buahnya bukan basa-basi, loh. Oh, buahnya asli, ya. Asli. Tapi kayak kenal ya, suruh buahnya, suruh ya. Iya, iya. Buah dari beberapa episode yang lain. Iya, iya. Jadi lu basi. Guys, abis ini kita makan yuk, guys. Takutnya ada bintang tamu lagi bawa ini lagi. Iya, iya. Aduh, baiknya kita abisin saja. Darah, silakan. Silakan duduk, darah. Permisi. Ini biasanya buah ini, biasanya buah-buahan kayak gini ada buat nengokin orang sakit, guys. Berarti kita dianggap sakit, ya? Iya. Sampingnya ada teh manis yang ada tutup buat sedotan. Tutupnya warna biru. Kagi pula kan orang sakit belum tentu boleh makan buah, Kakak. Iya, iya sih. Cuman kan biasanya. Iya. Yang dianggap tidak membahayakan tuh buah. Tora sakit dibawain duren, makanya semuran. Salah dong. Salah, langsung ngegas. Iya, iya. Iya. Kamu termasuk orang yang pintar berbahasa-bahasi apa enggak? Iya. Aku enggak bisa bahasa-bahasi. Kenapa? Enggak tahu, enggak bisa aja aku. Supaya to the point aja gitu. To the point? Ternyata kita punya kesamaan. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Nanti diatur ya. Jadi kamu suka yang langsung-langsung aja gitu ya? Iya, yang langsung-langsung aja. Tapi aku suka di bahasa-bahasiin. Oh, aku suka di bahasa-bahasiin. Oh, bukan bahasa-bahasiin dong, itu di Gombali. Oh, iya. Di Gombali. Laki-laki emang gitu bahasa-bahasi kalau belum dapet hatinya kan? Kalau udah? Kalau udah dapet hatinya ya udah. Pacaran. Iya, iya, iya. Emang gitu ya kalau cowok? Emang gitu. Nih, ada percakapan bahasa-bahasi yang sering terjadi. Kangen denger bahasa-bahasi tetangga. Gak pernah keliatan, Mbak. Iya, Bu. Saya gaib. Oh, iya, 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 iya. Serem banget. Bener-bener. Iya, iya, bener-bener. Pernah jatuh dari motor, terus bapak-bapak. Jatuh, Mbak. Enggak, Pak. Melayang. Iya, Mbak. Ini bahasa-bahasi orang Indonesia. Oh, iya. Pernah di tukang nasi goreng ketemu tetangga. Eh, King, apa yang ini nih mau beli nasi panjang? Tauan di tukang nasi goreng. Hahaha. Pas dibukusin ST, mau makanya bilang, Pakai sedotan ga, Mbak? Enggak, Mas. Pakai pralon. Iya, bener-bener. Tapi aku tuh sebelum tau kalau orang basi-basian nih, misalnya kalau aku abis lagi nyungsep atau apa, Mbak, jati jatuh. Orang udah jatuh. Iya, bener. Apalagi waktu itu juga pernah jatuh dari motor, terus ditanya sama orang, Pak, sakit? Iya, iya. Pincang-pincang gitu. Ini ada lagi nih. Ditanya Ibu Wartek, mau makan deh. Enggak, Bu, mau dangdutan. Hahaha. Iya, iya. Kenapa ya? Tanya Ibu Warteknya mungkin dia minum doang. Oh iya. Atau kopi doang. Atau take away. Gitu. Atau kan Gita ini jangan basi-basi langsung aja, mau pesen apa gitu. Enggak, lagian. Ini salah nih, salah. Lagian Ibu Wartek itu ga pernah nanya, mau makan deh, nggak pernah. Nah ini cuma satu kata. Mangan. 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 Iya, Bu makan. Karu apa? Nopo. 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 Nopo malik. Nopo malik. Nopo malik. Nopo malik. Gitu. Minumnya apa? Juk jeruk. Juk jeruk. Juk jeruk. Juk jeruk. Ini ada satu foto lagi nih. Nih. Ditanya temen pas ketemu di pasar, mau belanja ya? Enggak, mau bersihin pasar. Pasar nih bersihin. Emang kadang-kadang, pertanyaan-pertanyaan itu kayak gak usah harus dijawab. Iya, iya, iya. Iya, tapi kadang asik kak jawabinnya. Ada bahasa basi yang menyakitkan. Apa? Eh, apa kabar? Baik. Gemukan. Tapi itu benar. Itu bahasa basi dimana-mana itu muncul. Enggak suka kan dibilang gitu, tiba-tiba gemukan gitu. Enggak suka. Aku malah pernah dulu aku diginiin. Kenapa? Eh, mbak artis kan gitu, tau-tau digituin. Kan aku bingung yang mau jawab-jawab artis, dikatain song artis ntar. Iya, bener. Kalau gak dijawab artis ya, dia ntar gak tau kalau aku artis gitu kan. Iya, bener-bener. Jadi bingung aku pernah gitu. Sama kalau orang-orang ketemu gue, gak syuting bang. Ya kan, orang-orang disini. Gak syuting dong. Kalau enggak, sarungnya mana bang? Aduh. 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 Kehidupan saya-hari, gue pakai sarung. Makas kalau undangan bini gue pakai kebaya, gue pakai sarung. Aduh. Aduh. Gua udah instastory lagi di net, ada lokasinya. Bang, malam-malam live gak? Iya, bener. Iya. Terus gue ngapain disini, Revitin saya, Taisa. Revitin saya, Taisa. Bisa yang malam-malam boleh kesel terus malam-malam. Jangan lupa dulu.